Intro Kegiatan rutin bulanan pertemuan antar anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuangi pada awal tahun 2019 ini digunakan sebagai awal kegiatan yang bermakna positif bagi para anggotanya. Bertempat di Musola Al-Mutakin, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuangi, beberapa pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuangi telah melakukan beberapa kegiatan awal tahun yang dirasa cukup memberikan dorongan semangat dan spiritual bagi para anggotanya. Di antaranya adalah kegiatan sholat duha berjamaah, pembacaan surat yasin, doa bersama, serta perencanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2019. Terima kasih telah menonton! Eni Budi Santoso, selaku ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuangi, menjelaskan bahwa di awal tahun 2019 ini, diharapkan peran serta Dharma Wanita di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuangi sangat-sangatlah penting, selain menjadi pendukung dan penyemangat bagi kegiatan para suami yang notabene menjadi ASN di dinas tersebut. Bahkan, beberapa rencana kegiatan selama satu tahun sudah direncanakan oleh anggota dan pengurus dan mawanita persatuan tersebut. Di antaranya adalah pelajaran make up atau merias diri, dengan mengundang hadirkan ahli, kegiatan senam sehat bersama, dan tentunya beberapa kegiatan sosial yang akan dilakukan selama tahun 2019. Untuk yang bulan ini, memang kita dalam satu tahun kita sudah mempunyai agenda dalam setiap bulannya, dan untuk mengawali awal tahun ini, kita awali dengan kegiatan sholat dua bersama, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin. Harapannya adalah mudah-mudahan banyak keberkahan di tahun ini kita awali dengan sholat dua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limaan risiko yang halal, yang banyak, limaan risiko yang barokan. Kemudian, kita mendoakan di kesempatan ini, khususnya kita dalam lintas dan juga keluarga, senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan diberikan kebahagiaan. Setiap bulan ini akan berubah, setiap bulan kita ada agenda yang sudah kita rejarakan, misalnya nanti bulan kedua, bulan Februari, kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran bagaimana kita merias diri, untuk selalu tampil cantik, karena kita di depan suami kita harus cantikkan gitu, untuk bulan depan kita akan diisi oleh Latasya. Untuk bulan Maret, misalnya kita akan ada kegiatan senang bersama, supaya kita sehat, nanti ada kegiatan-kegiatan agama-agama juga, sosial, kesehatan, dan juga mungkin kita ada kegiatan, semacam gathering kita ada kegiatan di luar, untuk lebih mengeratkan tanggungan Tuhan ini, sesama warga di Dharma Wanita ini. Dengan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi antar istri dan karyawan wanita di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Banyuwangi untuk menjadi lebih erat dan saling mengenal satu dengan yang lainnya.